Intro Halo pecinta asmara dua dunia Indosiar Kita akan bahas lagi asmara dua dunia episode malam ini Di episode malam ini, Raya akhirnya kembali masuk sekolah Raya pun berkata kepada Mami Kirana jika Raya kangen dengan Tante Guru Aurel Sementara itu, Bunda Larasati heran kenapa Reno tiba-tiba belum siap-siap ke toko Reno pun berkata kepada Larasati jika Reno sedang tidak mood saat ini untuk pergi ke toko Bunda ingin tahu apa yang membuat Reno tidak mood hari ini Bunda Larasati pun akhirnya tahu jika Reno ternyata membaca surat yang diberikan Sylvie Reno pun lantas menghampiri Bunda Larasati kenapa Bunda tidak cerita jika Sylvie pergi ke luar negeri Dan Sylvie juga tidak bicara kepada Reno Bunda Larasati pun jelaskan kepada Reno jika Sylvie tidak bicara saat itu karena Reno sedang marah besar kepada Sylvie Hingga akhirnya Sylvie pun hanya bicara kepada Bunda Larasati Reno pun jelaskan isi surat itu kepada Bunda Larasati jika Sylvie akan cari kerja di luar negeri Jika Sylvie diterima, dia pasti tidak akan datang lagi ke Jakarta Reno takut jika tidak akan bertemu lagi dengan Sylvie Bunda Larasati pun jelaskan kepada Reno jika yang namanya hubungan cinta itu pasti ada pasang surutnya Kadang berantem, bahkan mesra-mesraan dan kadang benci-bencian dan itu hal yang wajar Tapi sejauh apapun dan selebar apapun jarak mereka, mereka akan kembali bersatu Sementara itu, Raya terlihat bersemangat untuk pergi ke sekolah Namun sepertinya dadi Rian masih kangen kepada Raya dan ingin habiskan waktu bersama Raya Rian pun akan telpon pihak sekolah agar mau memberi izin jika Raya tidak masuk sekolah Namun Raya pun berkata kepada dadinya jika dia ingin masuk sekolah Kirana pun mengerti dengan keinginan Raya yang sudah kangen main dengan teman-teman sekolahnya Tiba-tiba Aurel pun mendatangi rumah Rian untuk mengunjungi Raya Mengetahui tante guru Aurel yang mengunjunginya, Raya pun ingin pergi menemui tante guru Aurel Namun sepertinya Rian menghalangi Raya untuk bertemu dengan Aurel Rian tampaknya tidak suka jika Raya dekat dengan Aurel Rian pun lantas meminta Raya untuk sarapan terlebih dahulu sebelum bertemu dengan Aurel Di episode malam ini, nampaknya Rian tidak ingin Raya bertemu dengan Aurel Karena Rian masih takut kehilangan Raya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!